Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa PSSI menyalurkan bantuan usaha dan juga kesehatan untuk mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia, Kurnia Mega. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjembatani Kurnia dan seorang pengusaha ayam goreng Waralaba untuk memperbaiki ekonomi keluarga, mantan penjaga gawang tersebut. Gangguan penglihatan sejak 2017 lalu memaksa Kurnia Mega, mantan pemain tim nasional sepak bola ini harus menggantung sarung tangannya. Melihat kondisi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyalurkan bantuan usaha dan kesehatan melalui Yayasan PSSI Rabu Siang di Munara Dana Reksa, Jakarta. Sebab Yayasan PSSI berdiri dan berfungsi untuk kesehatan dan karir para mantan pahlawan sepak bola, tak terkecuali mantan penjaga gawang Kurnia Mega. Selain itu, Erick Thohir pun juga menjembatani Kurnia dan seorang pengusaha ayam goreng Waralaba untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Supaya juga jangan sampai ketika sesudah bermain bola, mayoritas, terutama bekas tim nasional ini, Bangkrut. Dan itu data-data di dunia olahraga dimanapun, mau di Amerika, di Eropa, banyak hal seperti itu karena apa? Karena tidak siap, ya, tidak siap, ya, kembali kepada masyarakat. Sementara itu, Kurnia Mega berharap ada ulas jizat untuk mata kanannya yang mengalami gangguan penglihatan agar bisa bermain bola kembali. Ya, untuk penyakit dari 2017 sampai saat ini, kondisi saya memang masih kurang lebih 5 persen. Di penglihatan untuk fisik, ya, Alhamdulillah juga masih tetap dekat kondisi. Terus untuk selanjutnya mungkin untuk tindakan jadi pelatih bermain, kalau Allah memberikan uji jizat, mungkin saya akan tetap bermain lagi. Tati Artamo dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta.